Menjelang perakhirnya masa jabatan Wali Kota Jambi Syarifasa dan Wakil Wali Kota Jambi Maulana periode 2018-2023, DPRD Kota Jambi menyebutkan bahwa masih ada beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan. Perakhirnya masa jabatan Wali Kota Jambi Syarifasa, tepatnya pada tanggal 7 November 2023 ini, masih meninggalkan sejumlah pekerjaan yang belum terselesaikan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasipuan, seusai rapat paripurna DPRD Kota Jambi pada Jumat 22 September 2023 dalam agenda rapat paripurna DPRD Kota Jambi, dalam agenda pemberhentian Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasipuan mengatakan bahwa salah satu persoalan yang belum terselesaikan, yakni terkait infrastruktur yang ada di Kota Jambi. Nah nanti Wali Kota ke depannya, ya kan per satu tahun itu lebih fokus. Satu tahun anggaran ini kita harus fokus kepada penanganan banjir. Satu tahun anggaran ini kita lebih fokus kepada pendidikan. Satu tahun ini kita lebih fokus kepada kesehatan. Maka akan terpola anggaran itu. Tapi kalau kita infrastruktur setiap tahun itu, nanti kita pakai persentase, enggak ada maksimal. Penanganan banjir dalam satu tahun anggaran itu, kita taruh di situ 100 miliar atau 80 miliar. Maka kita akan fokus untuk penanganan kesehatan, untuk menangani something. Kita lebih fokus untuk setahun anggaran kedua. Saya berharap kepada Wali Kota Jambi ini yang pilih atau yang maju nasib diperkenalkan sama Allah. Semoga program seperti itu dilakukan akan. Maka rakyat Kota Jambi ini pasti akan bisa sejahtera. Terima kasih.